Pemerintah suhu politik menjelang pemilu tampaknya makin tinggi, tidak hanya karena berbagai manuver para politisi saja, namun sejumlah intrik juga terus memanaskan situasi. Sebuah pesan layanan singkat atau SMS yang mengatasnamakan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi Bredar terkait persaingan antara Presiden SBY dan WAPRES Yusuf Kala. SMS atau pesan singkat yang juga beredar di kalangan wartawan ini seperti berasal dari Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi ditujukan kepada seluruh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Sekretaris Kabinet sepertinya diminta oleh Presiden SBY agar meminta para Menteri memberikan masukan tentang pernyataan Wakil Presiden Yusuf Kala bahwa dia bisa memimpin lebih cepat dan lebih baik ketimbang Presiden SBY. Namun sejumlah Menteri Membantah telah menerima SMS seperti itu. Menteri Negara Koperasi dan UKM Surya Dharma Ali mengatakan meski partainya cenderung akan berkoalisi dengan Partai Golkar, dia belum akan memberikan penilaian kinerja antara Presiden SBY dan WAPRES Yusuf Kala demi keberlangsungan Kabinet. Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Hatara Jasa mengaku tidak pernah menerima SMS atau pesan singkat dari Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. SMS itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada SMS itu ya. Kemudian waktu Bapak bertemu dengan Pak Jika sendiri Pak? Itu berharap memang terjalin koalisi besar. Terjalin koalisi besar sehingga kekuatan di Parlemen nanti itu bisa melebihi 51%. Tidak ada SMS itu ya Pak ya. Tidak ada SMS itu ya Pak ya. Ya sementara itu Sekjen DPP Partai Golkar Sumarsono mengatakan pihaknya tidak mau menanggapi beredarnya SMS tersebut. Menurut Sumarsono SMS itu hanyalah permainan politik. Menjelang Pemilu. Nah Pemilu ini memang situasi politik kan memanas ya. Jadi semuanya harus bijak. Bisa saja ada oknum di luar yang membuat SMS itu bisa. Jadi kebenaran sumber SMS itu dari mana itu harus kita cakap benar. Sejak Terima Kasih.